Intro Halo teman-teman Internet merupakan dunia baru Dimana banyak orang jadi kaya Banyak yang jadi tenar Tapi gak sedikit bula yang malah jadi By the way Internet itu luas banget loh Gak cuma google aja Kabarnya Ada 3 bagian di internet Yaitu surface web Yang biasa kita akses dari mesin pencari Deep web Yang tersembunyi dan terbilang Susah diakses oleh orang umum Yang gak punya izin Misalnya forum-forum anu Yang terakhir ada Dark web atau darknet Yang kabarnya gak bisa diakses Kecuali oleh orang-orang tertentu Yang punya kunci buat masuk Dan di dalamnya ada banyak hal Yang cukup misterius Perbandingan antara yang ada di surface web Dan deep web Itu sekitar 10 banding 90% Jadi bisa dibayangkan Betapa banyaknya hal misterius Yang gak bisa diakses oleh orang umum Sementara darknet Siapa yang tahu Lewat jaringan internet aja Katanya gak bisa mengaksesnya Dalam video ini aku gak mau bahas Deep web atau dark web sekalipun Karena aku sendiri gak tahu Cuma katanya si ini dan si itu Nah kali ini aku mau bahas Misteri-misteri yang pernah Menggekirkan jagad maya Dan hingga sekarang belum terpecahkan Oke langsung aja kita bahas Satu persatu Tapi jangan lupa subscribe channel Mister Sun dulu ya Yang pertama adalah Ghostnet Ghostnet disini bukanlah hantu yang nongol di internet Itu cuma sebutan aja buat mereka Jadi ceritanya di tahun 2009 silam Terjadi kehebohan Dimana ditemukan sekelompok hacker Yang katanya dari China Mereka berhasil menyusup ke jaringan komputer Di 103 negara Dengan menggunakan email phishing Untuk menginfeksinya Mereka berhasil meretas Berbagai komputer penting pemerintahan Termasuk di Indonesia Dengan peretasan itu Para hacker bisa menyalakan kamera Dan mikrofon Untuk memata-matai Dan menyadap apa yang ada di sekitarnya Serangan ini cukup merepotkan Dan menyebabkan beberapa kantor pemerintahan Terpaksa offline Hal itu dilakukan Demi menjaga keamanan informasi mereka Konon kabarnya Belum ditemukan siapa Dalam sebenarnya Di balik serangan ini Beberapa pihak Mengatakan bahwa hacker ini Dari China Mungkin karena penyelidikan Yang mengarahkan negara tersebut Tapi benar atau tidaknya Tidak ada yang bisa memastikan Karena dalangnya masih misterius Dampak dari serangan ini Adalah keamanan informasi Yang mungkin bocor Bayangin kalau itu info penting Suatu negara Gawat juga ya Dampak positifnya Berbagai ahli komputer dan jaringan Bekerja keras Untuk membentengi diri Dari serangan semacam ini Yang kedua Email dari orang mati Pada tahun 2011 silam Seorang pria berusia 32 tahun Bernama Jack Frost Meninggal dunia Selang 6 bulan dari kematiannya Terjadi hal yang sulit Dinalar secara logika Beberapa teman dekat Jack Tiba-tiba mendapatkan pesan Dari email Jack Tentu aja mereka kaget Padahal pemiliknya Sudah meninggal dunia Sebagian menganggap Bahwa akun Jack Telah dibukul seseorang Dan mereka mencoba bermain-main Untuk menakut-nakuti Teman-temannya Jack Tapi yang bikin penasaran Isi pesan di dalam email itu Adalah perbincangan pribadi Yang sebelumnya mereka Bicarakan dengan Jack Sewaktu masih hidup Misalnya saja Si A mendapatkan pesan Agar membersihkan Bagian rumahnya Padahal Waktu Jack masih hidup Dia sering mengingatkannya Kemudian si B Mendapat pesan Agar menjaga kakinya Yang jidra Dan yang lain Mendapatkan pesan pribadi Yang hanya diketahui mereka Dan Jack saja Kejadian ini Sempat diangkat oleh Media kenamaan dunia Dan jadi salah satu Misteri yang belum terpecahkan Ada yang mengira Pembobol email Jack Adalah orang dekat Yang paham dengan kehidupan mereka Ada pula yang mengira Bahwa itu adalah Pesan pribadi dari Jack Yang sudah meninggal dunia Terlihat mengada-ada Entahlah Yang jelas Misteri ini Belum terpecahkan Yang ketiga Adalah Black hole internet Black hole Atau lubang hitam Adalah sesuatu Yang dapat menyedot Dan menghilangkan Berbagai hal Tanpa bekas Mirip Kekuatannya Kurohige Kalau aku bayangin Black hole Di luar angkasa sana Katanya bisa Melenyapkan berbagai hal Seperti planet Bintang Bahkan galaksi Sekalipun Nah Kabar buruknya Di internet Ada juga Black hole Atau lubang hitam Kasusnya Kayak gini Misal kita kirim Email ke temen Dan laporannya Udah sampai Tapi ternyata Email itu Gak pernah nyampe Sama sekali Yang jelas Temen kita bingung dong Artinya Ada yang nyedot Itu email Sebelum sampai Kepada si penerima Kalau penyebabnya Karena sistem error Atau alamat yang salah Mungkin gak bikin panik Tapi kalau udah bener semua Tapi tetep hilang Gimana coba Beberapa orang Mengatakan bahwa Lubang hitam di internet Memang ada Tapi tidak diketahui Siapa dalang dibaliknya Dan apa tujuannya Yang jelas Sangat merugikan Dan bisa bikin Salah paham Nah Tiga misteri dulu deh Yang dibahas Itu juga udah panjang banget Makasih udah nonton Moga informasinya Bisa nambah wawasan Mohon maaf Jika masih banyak kesalahan Terima kasih telah menonton